Hai tulisannya Taman Tegalega 2000 seribu Oke siap nah ini saya masuk pinta karci seribu nah ini ada tulisan peron seribu ya bagi pejuang tiada tugas akhir dan tiada akhir tugas ada tulisan atau gambar Bapak Aha Nasution ya ini merupakan monumen Bandung Lautan Api ya Tugu yang berbentuk api Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Hartono Arianto kali ini saya berada di depan halte alun-alun Bandung ya inilah kondisi pagi hari halte alun-alun Bandung yang tampak seperti ini tetap sudah terlihat satu bis Metro trans pasundannya atau bis Damri dan di sebelah saya ini sebelahkan mereka menara BRI ya Hai hari ini adalah hari Kamis tanggal 19 Januari jam 08 lebih 4 di video kali ini saya akan menuju ke kawasan Taman Tegalega ya saya akan mereview Taman Tegalega saat ini ya akan menginformasikan suasana Taman Tegalega di awal tahun 2023 ini dan nanti saya akan melewati lurus untuk belok ke kiri ke jalan Oto Iskandar di Nata dan dari situ tidak jauh ya Oke sebelumnya jangan lupa like comment share dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya nah inilah suasana terkini ya lalu lintas di jalan Asia Afrika dari arah timur mengarah ke arah barat Oke saya mulai saja perjalanannya dari sini saya akan lurus terus-terus nah ini situasi halte alun-alun Bandung ya masih tampak sepi di pagi hari ini nah saya akan lurus terus Hai Nani area kawasan Masjid Agung ya Hai Nah kalau ke kanan ke arah jalan Bancai untuk mengarah ke arah stasiun ataupun jalan beragak Hai ini saya akan lurus-terus dan nanti di depan lampu merah kan belok kiri untuk mengarah ke jalan otos karena di Nata kalau lurus itu mengarah ke jalan jelas Sudirman gimana jalan jelas untuk mengarah ke kota Cimahir Hai nah ini adalah lampu merah jalan Asia Afrika jalan otos Kandar di Nata dan jalan Jenderal Sudirman Hai Oke kita tunggu dulu lampu merahnya nah sudah hijau saya akan belok kiri dan ini memasuki jalan otos Kandar di Nata ya nah tampak seperti ini suasana pagi tampak toko-toko kebanyakannya masih belum buka tetapi udah ada 12 yang sudah buka juga ya Hai nah ini kawasan dalam kaum-toko nah mungkin jarak dari alun-alun Bandung ke Taman Tegalaga ini mungkin kurang lebih ada ya satu kilo ataupun satu kilo lebih sepertinya nah kalau ke kanan sana adalah jalan pagi Pak Ambo nah inilah suasana ya otos Kandar di Nata ya disini juga terdapat toko-toko ya dari toko kain sampai toko aksesoris aksesoris bukan baju ya benang seperti kancing itu ada toko olahraga kubit banyaknya di sepanjang jalan otos Kandar di Nata ini nah ini terdapat lampu merah juga ya lampu merah jalan otos Kandar di Nata jalan terusan pasir koja dan jalan punggur kalau kekiri itu jalan punggur mengarah ke jalan DCR3 kembali lagi ke alun-alun kalau dari kanan itu adalah jalan terusan pasir koja ya dari diarah pasir koja satu arah ya Oke kita tunggu dulu lampu merahnya Oke ini sudah lurus sudah hijau yang lurus-terus saya masih tetap di jalan otos Kandar di Nata nah tampak kalau ditanya seperti ini rame dengan kendaraan roda dua dan nanti saya tidak akan masuk dulu ya ke dalam kawasan Tegalega saya akan mencoba mengerilingi dulu untuk melihat dari luar ya dari pinggir jalan seperti apa dari sebelah barat ataupun nanti sebelah selatan dan sebelah timur ya nama Tegalega ini seperti apa kalau terlihat dari arah jalan raya ya nah ini sudah dekat ya sebelumnya ini sudah banyak warna pedagang ya pedagang rambutan sama pedagang pakaiannya baju dan juga buah-buahan nah ini menuju kawasan Tegalega ya seperti ini ya banyak para pedagang nah ini ada akses masuk juga nih akses masuk pertama disini ya ini kalau tidak salah nanti dipindah karcis 2000 ya untuk masuk ke dalam kawasan tersebut nah ini sebelah barat ya seperti ini dan di sebelah kanannya merupakan terminal Tegalega ya terminal angkot nah ini sebelah barat tampak seperti ini ya nah seperti ini nah ini akses masuk juga ya ini akses masuk motor dan mobilnya besar ya nah tampak seperti ini dan di dalamnya juga terdapat penjual pakaian juga ya jeket ya seperti cimol gitu ya tampak terlihat dari sini nah ini dan di sebelah kanan ini ada Tugu senyata merupakan jalan Astana Anyar dimana terdapat banyak para pedagang barang-barang yang lawak ya yang pernah saya review di video-video sebelumnya nah ini tampak dari kejauhan ini di sebelah barat ini terdapat toko-toko bunga ya nah cuman ya toko bunga atau bunga ya untuk apa ya tulisan turut berbuka cita atau tulisan selamat dan sukses begitu ya apa namanya ya nah tampak masih banyak yang tutup ya untuk pagi hari ini nah ini lampu merah ini adalah lampu merah otos karena di natal lampu merah BKR dan lampu merah peta ya kalau karena itu ke arah jalan peta kalau lurus ke arah jalan pelindung hewan ini adalah jalan BKR yang merupakan sebelah selatan kawasan Taman Tegalega ya dan nanti di sini akan kita lihat ketapat tulisannya Taman Tegalega yang cukup besar dan di sini terdapat seperti tangga ya Nah terlihat nah seperti ini ya tulisannya Taman Tegalega nah ini di depannya itu merupakan ada museum museum ya lupa lagi museum apa ya nah seperti ini sebelah selatan kawasan Taman Tegalega ada yang depannya itu merupakan lampu merah nah ini ada petunjuk terus buah batu Gatot Subroto untuk ke kanan Soekarno Atau Muhammad Toha atau Majalaya Nah kalau ke kiri itu gue buat kalapah alun-alun ya ini merupakan lampu merah BKR jalan Muhammad Toha ya kalau ke kanan itu ke arah jalan Muhammad Toha kalau lurus itu ke arah jalan BKR dan nanti akan ke arah jalan pelajar pejuang Laswi ya Nah ini memasuki kawasan sebelah timur nah nampak banyak para pedagang ya baju atau pedagang kaki lima berada di protoar ya sebelah timur ini tanpa kendaraan padat dan ini merupakan jalan Muhammad Toha ya Nah seperti ini trotoarnya dipakai jualannya untuk sebelah timur kawasan Tegalega tadi sebelah barat itu yang berjualannya di bawah jalan ya di jalannya dan ini di kawasan ini sepanjang trotoar yang di luar teman Tegale ini dipenuhi para pedagang ya baik itu pakaian nah ini juga akses masuk parkir ya Nah tampak ini makanan ya para pedagang makanan nah di sebelah kanan juga terdapat parkir mobil juga nah ini banyak ya beragam ya penjualnya dari buah-buahan makanan ataupun pakaian komplit sepertinya dan ini untuk hari Minggu tambah banyak lagi dan disini sangat padat untuk hari Minggu ya karena banyak orang yang akan berolahraga dan juga terdapat pasar pagi ya ya mungkin seperti ini tetapi mungkin akan lebih banyak mungkin atau ke dalam juga yang kurang tahu saya belum pernah lagi untuk hari Minggu ke kawasan ini nah tampak yang sepanjang trotoar ini sampai ujung sini ya banyak para pedagang nah ini disini merupakan kawasan penjual bunga ya nah kawasan bunga bibit tegalega bunga beneran ya kalau tadi bunga yang untuk tulisan ya nah terdapat lapangan hubdam tiga seliwangi ya di sebelah kanan nah tampak nah Bandros melewat untuk menuju ke pul atau ke haltenya ya untuk menarik para wisatawan bergeling di kota Bandung nah ini juga akses masuk akses masuk di sebelah timur ya atau di jalan Muhammad Toha nah ini sampai sini ya yang berjualan nah oke kalau sebelah utaranya ini merupakan kawasan perumahan ya jadi tidak bisa mengelilingi hanya bisa ngilih sebelah barat sebelah selatan dan sebelah timur ya Nah ini masih jalan Muhammad Muhammad Toha nanti saya akan kembali ke pintu masuk dari arah jalan Oto Iskandar di Nata nah ini saya akan memutar kembali ya ke sini melewati dulu jalan Ciatel atau inggit Ganarsi ya ini lapo merah Muhammad Toha jalan inggit Ganarsi nah kalau lurus ke arah ITC Kalapa ataupun menuju kawasan kawasan Aluna ini masuk ke jalan Ibu inggit Ganarsi atau dengan dulunya itu jalan Ciatel ya disini di belakang mengarah ke sana terdapat banyak showroom motor ya motor bekas atau motor baru ya nah ini akan menuju ke terminal Kepon Kalapa ya nah ini suasana jalan Ibu inggit Ganarsi seperti ini ya oke saya akan memutar dan akan kembali ke jalan Oto Iskandar di Nata nah ini di depan ini sudah akan memasuki jalan Oto Iskandar di Nata nah tampak lurus tidak boleh ya kalau lurus itu mengarah ke pasar Astana Nanyar ya nah nah ini saya sudah kembali lagi di jalan Oto Iskandar di Nata ini nah seperti ini tadi sudah saya lewati dan nanti saya akan langsung masuk ke dalam kawasan Taman Tegalega ya Tegalega ya Nah ini pintu masuk ke satu saya akan mencoba ke pintu masuk yang tengah ya Hai yang bisa untuk masuk akses mobil dan saya akan berkeliling di dalam seperti apa Hai dan terdapat apa saja ya di dalam kawasan Taman Tegalega ini nah ini masuk ya ke area di dalamnya parkiran nah tampak seperti ini ya Nah ini saya akan langsung ke arah parkiran motor ya Hai nah ini merupakan parkiran motor cukup luas ya Oke saya akan mengambil parkiran motor sebelah ujung sini Oke ini merupakan suasana parkiran motor ya yang ada di kawasan Tegalega ini tampak seperti ini para petugas parkir ya Nah ini disebelah selatanya ini tampak untuk parkir mobil ya Nah dan disana sebelah ujung sana itu merupakan toko-toko bunga ya toko bunga yang untuk ucapan-ucapan itu nah tampak banyak ya parkir mobil lumayan banyak dan lumayan cukup luas Hai dan juga untuk parkir motor juga cukup luas nah ini Hai masuki ke area sini kita harus bayar tiket masuk ya 2000-1000 Oke siap nah ini saya masuk pinta karci seribu itu tampak seperti ya kondisi di dalam setelah hai 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 bayar Hai kartis masuk Hai nah ini ada tulisan peron seribu ya ternyata Hai masuk ke dalam ini kita langsung akan melihat lapangan Hai sepak bola ya dan trek lari di pinggirnya nah seperti ini hai 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 tetapi Hai cukup Hai sepi ya atau tidak rame ya sepi karena ini hari Kamis ya mungkin untuk hari Hai minggu akan lebih rame lagi ya Hai ke saya akan masuk ke area dalam seperti apa ya ada apa saja nah ternyata banyak orang yang berlarinya di tengah ya bukan di area lari disini ya ini ini mungkin tanah ya berdebu hai 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 nah ini untuk masuk juga bayar retribusi Hai sekian disini kalau tidak salah bayar 3000 ya untuk lari di area Hai lapangan bola ini ya Hai nah tampak seperti ini ya di dalamnya sebabnya banyak para pengunjung ya berolahraga jalan kaki dan berlari Hai mengelilingi kawasan Tegah lega ini ya Oke saya akan memutari kawasan tengah hai 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 nah disini pun di tengah-tengah terdapat monumen Bandung Lautan Api ya nah ini ini sangat luas sekali ya di kawasan di tengah di tengah lapangan Tegah lega ini dan terdapat juga warga yang sedang senang ya di dekat tempat dan ini ke sebelah kanan merupakan kawasan Taman Lampion ya kalau malam ini ini infonya warna-warni ya terdapat Lampion ini ini bayarnya terus Taman Tegahnya bisa pakai Q-lis ya katanya ada nah tampak seperti ini ya Tegah lega ini merupakan Taman Lampion terdapat banyak bentuk-bentuk binatang dinosaurus ya dan juga ada telor dinosaurusnya oke saya akan melihat ke sebelah timur ya di sini ya nah dan disana itu dibalik misalnya aja yang ada tulisan Taman telega-lega ya saya akan melihat ke sisi sebelah timur ya ini tempat sampah nah ini di sisi sebelah demo ini terdapat bangku-bangku ya untuk para pengunjung berduduk-duduk sepertinya dan disini pun terdapat ibu-ibu yang sedang bawah senam ya nah kalau tidak salah di seberang ini ya ada kolam renang ya ini cuma arahnya yang tadi dari arah sebelah timur nah disini juga tampak ada toilet ya nah ini akses dari tadi ya pintu rumah sebelah timur di sini juga ada Masjid Jami Al-Mahokab ke arah kanan yang masuk keluar dulu ke arah luar itu masuk ya nah tampak seperti ini ya pemandangan dari sebelah timur banyak para pengunjung yang sedang berduduk ya oke saya akan menelusuri lagi ke arah sebelah utara ya nah ini merupakan sisi timur saya mengarah ke arah utara taman lega-lega ini ya disini banyak sekali pohon-pohonnya sangat rindang sekali ya di sekelilingnya ini banyak pohon-pohon yang sudah besar-besar ya ini sangat sejuk seperti ini nah ini tampak terlihat tukisan atau tulisan gambar Bapak Insinyur Soekarno yang ada tulisan warisila apinya jangan abunya bandung lautan api oke saya lanjut nah tampak seperti ini ya view dari sebelah timur ini kita lihat dulu nih bagi pejuang tiada tugas akhir dan tiada akhir tugas ada tulisan atau gambar Bapak Ahan Nasution ya nah tampak seperti ini ya nah disini sebelah belakangnya gambar Muhammad Toha ya dan ini tulisan Muhammad Ramdan nah di sebelah sini ada tulisan atau sekarang di data ya si jalan karupat bawahnya nah seperti ini view tampak terlihat dari sini ya banyak sekali warga ya yang melakukan senam ya mereka berkelompoknya beda-beda ada di sebelah sana ada juga di sebelah sana dan ini juga nih nah oke sih ya nah disini terdapat banyak tiang-tiang untuk bendera ya sekarang ini banyak tiang bendera terdapat tembok tempat untuk duduk ya nah ini adalah akses dari akses masuk saksi keluar dari sebelah timur ya atau tadi yang dari jalan Muhammad Toha seperti ini ya di dalam juga terdapat para pedagang juga ya dengan makanan tempat beratur juga nih nah seperti ini ya nah tampak di dari kejauhan bisa namakan parkiran mobil ya nah ini banyak pohon ya yang sangat banyak ya nah ini terdapat toilet juga tampak seperti ini ya nah warga pun bisa berolahraga jalan jogging ataupun lari ya di sekitar di dalam ini ya memutari kawasan Taman Tegalaga ini nah ini banyak pohon ya di sini ya sangat rindang sekali ya kalau siang hari pas panas itu bisa ngadam di sini ya tidak akan terlalu panas banyak pohon jatuh ya si kalapahnya nah ini monumen Bandung Lautan Api sekali iling Taman Tegalaga ini banyak pohon ya nah di sini juga terdapat warga yang sedang senam juga ya nah seperti ini ya nah seperti ini ya nah seperti ini ya ada sini juga ada toilet juga nah ini adalah akses masuk dan keluar dari jalan Oto Iskandarinata ya sekolah barat nah disini ya juga ada parkir motor dan parkir mobil ya ada juga para pedagang bab Turki nah saya akan mencoba untuk melihat dulu ya ke sebelah tengah ya untuk ke dekat Monumen Bandung lautan api dan akan melihat dari sini seperti apa ya nah seperti ini ya saya akan naik ini merupakan Monumen Bandung lautan api ya tubuh yang berbentuk api ya saya akan coba untuk naik akan melihat dari seperti ini ya nah tampak seperti ini ya view pemandangan dari bawah Monumen Bandung lautan api ya ini adalah sebelah view sebelah barat dan sana ada sebelah selatan ya saya akan melihat ke sebelahnya ya view dari sebelah ini banyak anak sekolah yang sedang berolahraga ya di daerah ini kita akan naik kesini ya ini seperti ini ya ini mungkin untuk kolam ya tapi tidak ada airnya di sana itu adalah sebelah timur ya dan kearasan itu sebelah selatan yang ada saya akan kembali ke arah pertama saya saya akan kembali ke arah pertama saya saya akan kembali ke arah dan datang ke arah herramienta ini akan atau ke arah ada rumput ada saum Oh ini ternyata saum tenaga surya ini dapat menghasilkan isik dengan mengubah matahari menjadi energi listrik dengan soal panah dan memakai baterai sebagai media penyelesaian lagi pemamatan saum tenaga sudah sebuah media pengen ini baru tambahkan terkapasif tas 700 yang bermanfaat untuk misalkan untuk berlain yang membarukan energi listrik juga surya NMI indonesia saya akan menuju kembali ke area parkiran ya nah tabak seperti ini ya nah ini tentunya berbeda ya dengan nanti di hari Sabtu atau hari minggu yang akan lebih banyak lagi para pengunjung yang akan berolahraga di kawasan Taman Tegalega ini nah tabak seperti ini ya oke mungkin itu saja ya saya udah sampai ke tempat dekat lapangan bola ini dan mungkin itulah suasana terkini di kawasan Taman Tegalega ini semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini terima kasih terima kasih